Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan mata kuliah filsafat ilmu Yang kali ini akan diisi oleh presentasi dari kelompok 6 Yang mana akan menjelaskan tentang cara kerja ilmuwan Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini Pembicara pertama akan diisi oleh Afzahim Maturijal Pembicara kedua akan diisi oleh Gayatri Mayang Handayani Pembicara ketiga diisi oleh Will dan Faza Dan pembicara terakhir diisi oleh Mugit Srivai Ada pun topik pembahasan dari kelompok ini Yang pertama adalah metode ilmiah Lalu argumentasi ilmiah Sarana penalaran ilmiah Dan yang terakhir adalah kriteria kebenaran ilmiah Yang pertama adalah metode ilmiah Definisi metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu Atau juga sebuah prosedur dengan prinsip yang logis untuk menjelaskan kebenaran Maka bisa disimpulkan bahwa metode ilmiah adalah sebuah mekanisme Atau cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan didasari oleh struktur yang logis Ada pun dua pola pikir dalam metode ilmiah Yang mana tidak bisa dipisahkan satu sama lain Yang pertama adalah deduktif Deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus Berpikir deduktif memberikan sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah yang dibangunnya dan bersifat konsisten Berpikir deduktif menggunakan kriteria kebenaran koherensi Sedangkan induktif adalah pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum Berpikir induktif adalah suatu pernyataan dianggap benar Sekiranya materi yang terkandung dalam pernyataannya berkorespondensi dengan objek faktual yang dituju Pola pikir induktif menggunakan kriteria kebenaran korespondensi Contohnya seperti ini Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat Kalimat di sini adalah kalimat pernyataan yang benar Karena pernyataan di sini berkorespondensi dengan objek yang dituju Yaitu kota Bandung Yang mana kota Bandung adalah ibu kota dari provinsi Jawa Barat Maka dari itu kasus tersebut menggunakan kebenaran berkorespondensi Yaitu induktif Nah, sedangkan teori koherensi adalah Suatu pernyataan dianggap benar jika Pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya Contohnya seperti ini Jika kita menganggap bahwa pernyataan semua kelas A pasti akan butuh panadol adalah benar Maka pernyataan si Pulan adalah siswa kelas A dan pasti akan butuh panadol juga benar Karena pernyataan kedua bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya Lanjut, ada pun kriteria metode ilmiah Yang pertama adalah berdasarkan fakta Bukan berdasarkan hayalan, mimpi, cerita, dongeng Melainkan berdasarkan data yang empiris dan nyata Yang kedua adalah bebas dari prasangka Bebas dari sebuah tindakan dan sikap yang subjektif dengan mengabaikan data-data yang nyata Yang ketiga adalah menggunakan prinsip analisa Fenomena yang diamati manusia sangat kompleks oleh karena itu menggunakan prinsip analisa Contohnya mampu mencari sebab akibat akar sebuah persoalan Selanjutnya adalah menggunakan ukuran yang objektif Dalam ukurannya menggunakan instrumen yang kredibel Instrumen disini adalah harus berdasarkan teori, konsep-konsep operasional Atau jas ahli supaya lebih meyakinkan Dan yang terakhir adalah penyajian data Selanjutnya, tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah Biasa disebut dengan proses logiko-hipotetiko-verificatif Yang mana isinya adalah perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir Perumusan hipotesis, lalu pengujian hipotesis, dan terakhir penarikan kesimpulan Penuh perumusan masalah Merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang jelas sebatasannya Serta dapat diidentifikasi faktor yang terkait di dalamnya Lalu penyusunan kerangka berpikir Yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat Antara berbagai faktor yang berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan Kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah Yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empirik yang relevan dengan permasalahan Lalu perumusan hipotesis, yaitu jawaban sementara dari kerangka berpikir Setelah itu pengujian hipotesis Proses mengidentifikasi apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis Lalu penarikan kesimpulan Yang mana adalah pengujian atau penuntuan hipotesis ditolak atau diterima Sekiranya jika dalam proses pengujian hipotesis ditemukan fakta yang mendukung Maka hipotesis itu akan diterima Sebaliknya jika tidak ada ditemukan fakta yang mendukung hipotesis tersebut Maka hipotesis itu akan ditolak Nah hipotesis yang diterimalah yang akan menjadi pengetahuan ilmiah Pengetahuan ilmiah berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol Misalnya ada penjelasan tentang pengetahuan adanya korelasi antara hutan gundul dan banjir Maka kita bisa meramalkan bahwa jika hutan, jika pohon terus-terusan ditebang Hutan menjadi gundul maka akan menjadi banjir Jika kita tidak menginginkan adanya banjir maka kita melakukan kontrol Yang mana di aktivitas kontrol itu kita akan menanam kembali atau mencegah adanya penggudulan hutan Seperti itu Ya penjelasan selanjutnya akan diisi oleh pembicaraan kedua Yaitu rekan saya Gayatri Mayang Handayani Baik, jika tadi Kak Awza telah menjelaskan tentang metode ilmiah Sekarang saya akan menjelaskan tentang argumentasi ilmiah Argumentasi ilmiah ini sendiri terdapat dua kata yaitu argumentasi dan ilmiah Argumentasi merupakan alasan atau penjelasan terhadap suatu pendapat Sedangkan ilmiah disini berarti bersifat ilmu Jadi argumentasi ilmiah merupakan penjelasan Bisa jadi penjelasan yang menerima atau afirmasi Bisa jadi juga penjelasan penolakan atau negasi Nah penjelasan ini harus didasarkan kepada asumsi rasional Yang dapat diterima rasio kita Atau disebut juga pemikiran yang menurut akal sehat Ada beberapa kriteria argumentasi ilmiah Jadi kriteria ini sendiri adalah dasar sesuatu yang ditetapkan Harus memenuhi delapan derasar argumentasi ini Untuk dijadikan bahwa penjelasan itu termasuk argumentasi ilmiah atau bukan Yang pertama adalah logis yaitu sesuai dengan logika Yang kedua faktual jadi data-data yang ada bersifat fakta bukan fikir Yang ketiga adalah konklusi Jadi argumentasi yang kita utarakan Penjelasan yang kita utarakan itu bisa dijadikan kesimpulan Yang keempat adalah rasional Jadi bisa dipahami oleh akal sehat Yang kelima teoritis Jadi apa yang kita ungkapkan itu berdasarkan teori-teori yang ada Yang keenam fokus atau terarah Jadi pembahasannya tidak melebar atau melensing kemana-mana Yang ketujuh yaitu objektif atau tidak berpihak alias metral Yang terakhir adalah analitik Jadi menggunakan bahasa ilmiah bukan bahasa gaul ataupun bahasa non-formal Selanjutnya ini ada tiga jenis argumentasi ilmiah Jadi yang pertama ada argumentasi deskriptif Yang kedua argumentasi analisis Dan yang terakhir argumentasi refektif Argumentasi deskriptif itu menyajikan realitas yang ada Tujuannya untuk mengukapkan realitas Contohnya yaitu skripsi yang telah kita kerjakan di semester 1 Yang memang bertujuan untuk menyajikan atau menggambarkan data-data Atau ilmu yang sudah kita pelajari melalui tulisan Yang kedua adalah argumentasi analisis Yang menyajikan hasil analisis realitas Jadi realitasnya dianalisa dulu Tujuannya untuk membangun kesimpulan Contohnya adalah tesis yang akan kita selesaikan di jenjang S2 ini Jadi memang tujuannya untuk menyajikan kesimpulan atau rekomendasi Dari hasil studi yang sistematis terhadap suatu masalah Yang ketiga yaitu argumentasi reflektif Ini berdasarkan pada kajian dan tafsiran realitas Dan tujuannya untuk melahirkan pemikiran baru Contohnya adalah disertasi di jenjang doktoral Jadi memang bertujuan untuk melakukan penemuan baru dalam program ilmu yang telah dibeli Nah untuk sampai pada argumentasi ilmiah Sebelumnya kita harus melakukan aktivitas ilmiah dulu Lalu diikuti dengan berpikir kritis dan juga koherensif Barulah kita mendapatkan penjelasan ilmiah Atau argumentasi ilmiah Selanjutnya ini ada pola berpikir ilmiah Jadi disini ada dibagi dua pola Yaitu deduktif dan induktif Deduktif sendiri ini dipelopori oleh Aristoteles 384-322 sebelum masehi Jadi berpikir ini difokuskan dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus Yang berbasis pada silogisme Jadi ada premis mayor, premis minor dan juga konklusi Premis mayor ini merupakan asumsi umum Sedangkan premis minor ini adalah asumsi khusus Dan konklusinya adalah keduanya tadi ditarik kesimpulannya apa Nah selanjutnya adalah pola berpikir induktif Jadi kebalikannya ini merupakan kritik yang diajukan oleh Sir Francis Bacon Untuk Aristoteles Jadi ini kritik dari pola pemikiran deduktif Yaitu sebaliknya dari khusus ke umum Jadi Sir Francis Bacon ini ingin mengempasize Menekankan pada cara berpikir yang dimulai dari hal-hal khusus Atau hal-hal kecil yang kemudian disumbuhkan dan dapat diberlakukan pada hal-hal umum Oke selanjutnya penyelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yildan Baik disini saya akan membahas serana berpikir ilmiah Manusia fitrahnya berkemampuan bernalar Yaitu memampu berpikir secara logis dan analitis Dan diakhiri dengan kesimpulan Adapun berpikir dalam bahasan kita Dibagi menjadi dua macam Yaitu berpikir alamiah dan berpikir ilmiah Berpikir alamiah merupakan pola penalaran Yang diberdasarkan kehidupan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya Sedangkan berpikir ilmiah Merupakan pola penalaran yang logis Masuk akal, empiris dan dibahas secara mendalam Berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan Dan langkah-langkah berpikir ilmiah Yang sudah kita tahu bersama Adalah pertama perumusan masalah Kemudian pengajuan hipotesis Dilanjut dengan pengkajian literatur Kemudian menguji hipotesis Dan menarik kesimpulan Kita masuk ke dalam Sarana-sarana berpikir ilmiah Yang pertama ada bahasa Kemudian matematika Dan yang terakhir statistika Bahasa Bahasa merupakan alat komunikasi yang verbal Yang dipakai dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah Bahasa sebagai sarana komunikasi Segala yang berkaitan dengan komunikasi Tidak terlepas dari bahasa Seperti berpikir sistematis Dalam menggapai ilmu dan pengetahuan Dengan kata lain Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa Seseorang tidak dapat Lakukan kegiatan berpikir secara sistematis Dan teratur Ada pun ciri-ciri bahasa Yang pertama adalah bersifat informatif Bahasa ilmiah mengungkapkan informasi Informasi atau pengetahuan Informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit Dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman informasi Yang kedua Bahasa bersifat reproduktif Pembicara atau penulis Menyampaikan informasi yang sama Dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya Kemudian bahasa ilmiah bersifat intersubjektif Ungkapan-ungkapan yang dipakai Mengandung makna-makna Yang sama bagi para pemakainya Dan yang terakhir Bersifat objektif Bahasa ilmiah tidak cukup Dengan hanya menempatkan gagasan Sebagai pangkal tolak Tetapi juga diwujudkan dalam Penggunaan kata Sarana berpikir ilmiah yang kedua adalah Matematika Matematika adalah bahasa Yang berusaha menghilangkan sifat kabur Majemuk dan emosional dari bahasa Yang bersifat verbal Umpamanya Kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak Maka objek kecepatan jalan kaki anak tersebut Dilambangkan dengan X Dalam hal ini Maka X hanya mempunyai arti yang jelas Yaitu kecepatan jalan kaki si anak Demikian juga Bila kita hubungkan kecepatan jalan kaki si anak Dengan objek lain Yaitu jarak tempuh si anak Yang dilambangkan dengan Y Maka Kita lambangkan hubungan tersebut dengan Z Sama dengan Y per X Dimana Z melambangkan waktu berjalan kaki seorang Anak tersebut Pernyataan Z sama dengan Y per X Tidak mempunyai konotasi emosional Hanya bersifat jelas dan spesifik Ada pun sifat matematika Matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas Satu dengan yang lainnya Serta berpola pikir yang bersifat deduktif dan konsisten Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menjelahanakan suatu keadaan Mengkomunikasikan gegasan dengan matematika justru lebih praktis, sistematis, dan efisien Sarana berpikir ilmiah terakhir adalah statistika Menurut Sujana, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data Pengelolaan atau penganalisisannya dan penarikan kesimpulan Berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan Ada pun, statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum Dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik Yang pada dasarnya, asas yang sangat sederhana yakni Makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi tingkat ketelitian dan sebaliknya Dan peran statistika dalam berpikir ilmiah yang pertama adalah sebagai alat untuk menganalisis data Seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan Yang kedua, sebagai alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen Atau teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kekurangan Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presenter yang berikutnya Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Mugit Rifai Pada bagian saya kali ini, saya akan memaparkan tentang kriteria kebenaran ilmiah Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu definisi kebenaran Pertama, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI Kita akan mendapat dua arti kebenaran Yang pertama, yaitu keadaan atau hal dan sebagainya Yang cocok dengan keadaan atau hal yang sungguhnya Kemudian yang kedua, kebenaran Yaitu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada Nah itu secara harfiah kita merujuk kepada KPBI Nah kalau menurut pendapat ahli Taitis dalam Idris tahun 2017 menyebutkan bahwa kebenaran adalah kesetiaan Pada putusan-putusan dan ide-ide kita Pada fakta pengalaman atau pada alam Sebagai mana apa adanya Nah dari definisi-definisi tersebut Kita bisa menarik benar merah bahwa dalam kebenaran Terkandung arti kesesuaian Antara kenyataan dengan pernyataan Jadi ada kesesuaian, ada kesamaan, atau ada hubungan Antara apa yang dinyatakan dengan apa yang sebetulnya terjadi Nah lalu Bagaimana kebenaran yang ilmiah itu? Nah untuk merujuk kepada kebenaran ilmiah Kita harus tahu dulu tentang teori-teori kebenaran Sebenarnya ada beberapa teori kebenaran yang dimunculkan oleh para ahli Namun disini saya akan memamparkan 4 teori kebenaran dari Budi Mansa tahun 2018 Yang pertama adalah kebenaran koherensif Kebenaran koherensif ini kebenaran yang dilihat dari keterkaitan antara suatu hal dengan hal-hal atau pengalaman lain Secara sederhana kita bisa menyebutkan bahwa Sesuatu itu dianggap benar Jika dia terkait dengan hal yang lain Yang sudah dianggap benar Atau sudah memiliki nilai benar Contohnya Jika kita menyebutkan semua makhluk hidup berkembang biak Maka pernyataan Bakteri adalah makhluk hidup Maka bakteri berkembang biak Itu adalah juga benar Karena pernyataan yang kedua tadi Terkait dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar Nah ini yang disebut dengan kebenaran koherensif Karena ini dimulai dari sesuatu yang umum Kemudian menuju ke sesuatu yang khusus Maka biasanya kebenaran ini Menggunakan cara berpikir deduktif Ini didukung oleh filsafat idealisme Plato Yang berikutnya Kebenaran korespondensif Kebenaran korespondensif ini sesuatu yang Kebenaran yang dilihat dari kesuaian hubungan Antara pernyataan dengan objek pakual Atau dengan fakta yang ada Contohnya seperti ini Jika kita menyebutkan Angin laut Itu adalah angin yang bertiup dari arah laut ke darat Maka itu suatu kebenaran Kebenaran ini bisa kita lihat Karena memang ada angin yang bertiupnya dari arah laut ke darat Dan itu disebut dengan angin laut Nah kebenaran jenis ini Kita mulai dari sesuatu yang khusus Kemudian ke sesuatu yang umum Maka ini disebut dengan cara berpikir induktif Dan didukung oleh filsafat idealisme Nah yang berikutnya Kebenaran pragmatis Atau disebut juga dengan kebenaran inherensif Yaitu kebenaran yang dilihat dari nilai manfaat Sebuah pernyataan Atau implikasi pernyataan tersebut terhadap kehidupan manusia Misalkan Jika ada teori bahwa Air Jika dipanaskan Api akan mendidih Dan air akan menguap Itu sesuatu yang biasa Kebenaran yang biasa Atau common sense Sesuatu ini bisa dilihat Manfaatnya Setelah muncul penelitian lebih mendalam Dan bahwa Uap air ini bisa dimanfaatkan Untuk menggerakkan sesuatu Sehingga Timbullah atau muncullah Mesin dengan Tenaga uap Nah ini yang disebut dengan kebenaran pragmatis Nah yang terakhir Kebenaran spekulatif Kebenaran ini Didasarkan pada pikiran Perkiraan-perkiraan Yang didapatkan Dari pengalaman yang berulang Bisa jadi hal yang seperti ini Karena Belum terjadi Atau Sesuatu yang sifatnya Tidak terjangkau Oleh pikiran manusia Kebenaran spekulatif ini Misalkan Sering kita temui Dalam penelitian-penelitian Ketika kita membuat hipotesis Itu adalah kebenaran spekulatif Nah Bagaimana kita Sampai kepada Kebenaran ilmiah Maka kita harus Melihat dulu Ciri-ciri kebenaran ilmiah Yang pertama itu Dapat dibuktikan Apakah Melalui data Atau melalui pengalaman Atau melalui penelitian Sehingga dapat Dibuktikan secara Ilmiah Bahwa Hal itu memang benar Apa adanya Yang berikutnya Dapat dijelaskan Secara logis Dan rasional Dan Yang ketiga Mengandung alat pemikiran Sistemik Dan sistematis Misalkan Kalau dalam Penelitian Kita mulai dari Membuat hipotesis Kemudian Melakukan pengumpulan data Menganalisis data Sampai kepada Penalikan kesimpulan Dan yang terakhir Bersifat objektif Artinya Kebenaran ilmiah Ini Seharusnya Tidak tergantung Pada siapa yang melihatnya Tapi Bersifat objektif Siapapun yang Melihat Hal ini Maka akan Dianggap sebagai benar Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati